Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue per interview Sunday Split Dari Foxtrot Games dan Renegade Game Studios Desainer Ned Bivins Game untuk 2-5 pemain Usia 10 tahun ke atas Durasi mainnya sekitar 20 menit Langsung aja kita lihat yuk Apa yang ada di dalam boxnya Tentu saja ada rubuk dalam bahasa Inggris Dan ada sejumlah kartu Plus ada skorpadnya di bawah Itu aja, langsung kita kembali Bagaimana cara mainnya? Untuk setup, siapkan deck bahan Khusus main berdua Discard 20 kartu yang ada icon 3 plus ini Di proyek bawahnya kembali ke box Tapi ambil contoh di video ini kita main bertiga Jadi kita bakal pakai semua kartu Kocok kartu-kartu yang terpakai menjadi 1 deck Lalu, discard lagi sejumlah kartu Secara acak dari deck Sesuai keterangan di kartu referensi ini Jadi kalau main bertiga Kita bakal discard 20 kartu bahan ke box Tanpa dilihat isinya oleh siapapun Tentukan splitter pertama secara acak Dan berikan deck bahan Beserta kartu panduan ronde Yang sesuai dengan jumlah pemain ini Setelah itu, permainan pun siap untuk dimulai Di Sunday Split Para pemain berusaha untuk Mendesain es krim sundae Dengan bahan-bahan yang ada Dapatkan kombinas yang tepat Beserta topping-topping yang lezat Dan hindari sayur-sayuran Jadilah penghias es krim yang terbaik Dari semua Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Dan setiap ronde dibagi menjadi dua fase Dimulai dengan fase split Splitter akan mengambil sejumlah kartu dari deck Sesuai arahan di kartu panduan ronde Jadi kalau main bertiga, delapan kartu Splitter boleh melihat kartu-kartu ini Tapi jangan sampai kelihatan sama para pemain lain Splitter lalu akan membagi kartu-kartu ini Menjadi sejumlah grup mengikuti beberapa aturan Pertama, harus ada satu grup untuk setiap pemain Jadi kalau main bertiga, harus ada tepat tiga grup Setiap grup harus berisi minimal satu kartu Dan maksimal empat kartu Pembagiannya tidak harus merata Selain itu, sejumlah kartu harus ditaruh secara tertutup Sesuai arahan di kartu panduan ronde Jadi kalau main bertiga, harus ada tiga kartu yang tertutup Dan sisanya tetap terbuka Setelah splitter memutuskan pembagian kartu ini Sesuai keinginan dia Tanpa melanggar aturan yang utama Kita akan lanjut ke fase dua Yaitu fase choose Dimulai dari pemain di sebelah kiri splitter Dan berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan bergantian memilih salah satu grup Untuk diambil menjadi miliknya sendiri Ini berarti splitter akan mengambil grup terakhir yang tersisa Kita nggak bisa lihat kartu-kartu yang tertutup Sampai kita memutuskan untuk mengambilnya Saat memilih satu grup Kita harus ambil semua kartu yang ada di situ Nggak boleh sebagian aja Dan ditaruh secara terbuka di depan kita Dikelompokkan berdasarkan jenisnya Kartu-kartu ini adalah bagian dari Sunday pribadi kita Satu ronde akan berakhir saat semua pemain sudah mengambil satu grup Kini oper deck bahan dan kartu panduan ronde Ke pemain berikutnya searah jarum jam Menjadikannya splitter di ronde baru Yang kini siap untuk dimulai dari fase split lagi Ini akan terus berlanjut hingga deck bahan sudah habis Saat ini terjadi selesaikan ronde yang tengah berlangsung Lalu kita akan masuk ke final scoring yang bisa dilakukan setiap pemain di saat bersamaan Tulis nama para pemain di scoring pad ini Kita akan mendapatkan poin dan penalti dari berbagai sumber seperti tertera di sini Tergantung isi Sunday kita Yuk kita bahas satu persatu Pertama-tama pemain dengan pisang terbanyak di Sunday-nya bakal dapat 10 poin Dan terbanyak kedua bakal dapat 5 poin Kalau terjadi seri entah untuk juara satu atau juara dua Para pemain seri sama-sama dapat poin penuhnya Next, pilih satu rasa es krim dengan jumlah scoop terbanyak di Sunday kita Kalikan jumlah es krim rasa tersebut dengan jumlah cherry kita Sebanyak itulah poin yang kita dapat dari cherry Contoh, di Sunday gua es krim strawberry yang paling banyak Jadi gua dapat 3 x 2 atau 6 poin Kita juga akan mendapatkan 3 poin Untuk setiap set lengkap berisi satu es krim dari setiap rasa Strawberry, coklat, dan vanilla Di contoh ini gua punya dua set lengkap yang bernilai 6 poin Setiap set berisi satu whipped cream dan satu sprinkles bernilai 5 poin Whipped cream atau sprinkles dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa Finally, kita akan mendapatkan poin-poin yang tertera di semua es krim kita Dan juga poin negatif dari semua sayuran di Sunday kita That's all Totalkan poin kita dan tulis hasilnya disini Pemain dengan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya Kalau terjadi seri, pemain seri yang punya lebih banyak es krim di Sunday-nya yang akan menang Masih seri juga, menang bareng deh Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Sunday Split Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gua bakal jelaskan semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye! Sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming!